Bikin cemilan satu bahan tanpa digoreng bisa kriuk begini nih, tonton videonya sampai habis. Siapin aja, tahu kopong abang-abang, lalu potong-potong aja nih, kayak begini. Dan gorengnya tanpa minyak, pake digifry dari Mito. Penasaran kan sama jadinya gimana sih kalo pake digifry dari Mito? Yuk kita dengerin kriuk apa enggak nih. Tuh kan kriuk banget hasilnya. Kalo yang suka pedas, tinggal tambahin aja bon cabai dan masako langsung chopper. Nah, langsung tuangin aja ketahunya dan diaduk-aduk. Cemilan satu bahannya pun udah jadi. Kalo yang suka pedas, boleh banget nih tambahin bon cabai kayak begini. Ini tuh asli kriuk banget, apalagi ditambah bon cabai dan masako. Yuk buruan bikin buat cemilan di rumah. Guys, ternyata kalo tomat dibikin begini tuh enak. Tonton videonya sampai habis ya. Pilih tomat yang gamay-gamay begini nih. Dan korek aja pake sendok yang ada di dapur. Taruh aja satu butir telur dan potong-potong bon bayi dan cabai keriting. Dan masukkan semua bumbu-bumbu yang udah tertera di atas ya. Kalo misalnya enggak lengkap, boleh di skip kok. Nah, kalo menurut kalian, makanan ini enaknya dikasih nama apa nih? Dan kalo udah semua tercampur, jangan lupa ditutup kembali. Tapi kalo diopen, dibuka aja ya. Opennya, pake open dari Mito. Dan tomat telurnya pun udah jadi. Trius ini tuh lumer banget. Diambil satu santok aja. Bisa melting begini dong. Kira-kira namanya apa nih guys? Dan yang penasaran, jangan lupa cobain di rumah ya. Apa itu yang hijau-hijau tapi enggak lumut? Rubus jagung lalu di chopper. Tonton video nampak habis ya guys. Pia mantep pake chopper Mito Shiba. Tuang jagung di pan. Nasi agar, kasih air, kasih gula. Aduk wata dan dinginkan. Lalu masak lagi agar-agarnya. Guys, baca tentu aja karena tanahku capek ngomong. Gimana guys? Udah dicatat belum? Pertama warna hijau, kedua warna kuning. Guys, ikutin tulisannya aja ya. Kalo bikin ini pasti disayang pacar. Masukin ke freezer buat 5 menit aja langsung jadi. Ijo-ijo enggak lumut, tapi ijo-ijo manis. Ngiler gak? Liat agar-agar kayak gini. Rasanya enak, manis, dan gurih. Dan ini guys, cobain bikin di rumah. Buna patito guys. Bikin roti burger segede bola kaki cek. Beberapa hari ini gede banget nih, pingin banget makan burger. Tapi burgernya pingin yang gede. Yaudah, akhirnya bikin sendiri deh. Dan cara bikinnya juga gampang banget. Tinggal dicatat aja semua bahan-bahan yang ada di atas. Setelah semua bahannya tercampur, langsung aja di mixer di mito chiba. Kalo udah tercampur rata, tambahin mentega dan aduk lagi. Diamkan aja selama 40 menit. Dan dia ngembang banget dong hasilnya. Bagi adonan sesuai selera aja ya. Lalu jangan lupa, taruh di loyang dan ditutupi selama 40 menit lagi. Dan hasilnya, wow, gede banget. Jangan lupa dikasih susu cair dan biji wijen. Nah, open aja sampe matang. Dan hasilnya, wow, amazing banget gak sih? Bisa bikin roti burger sendiri nih. Akhirnya keturutan nih bikin roti burger segede bola kaki. Dan hasilnya gemoey banget gak sih? Kalo liat adonannya tuh mekar kayak begini. Lalu potong burger aja. Dan kasih topping sesuai selera ya. By the way, ini gua kasih semur jengkol ya topping atasnya. Dan monster burger topping semur jengkolnya udah jadi. Ini tuh cocok banget buat sarapan pagi di rumah. Jangan lupa coba yang bikin di rumah ya. Bikin kerupuk micin yang pasti semua orang suka. Anak micin, kuih kumpul sini. Kita bikin kerupuk micin dari rice pepper Vietnam. Gunting-gunting rice peppernya sesuai selera aja ya guntingnya. Siapkan minyak panas. Inget, minyaknya harus panas. Kalo gak dia gak bisa megar. Tuh kan, kalo panas tuh jadi megar kayak begini. Nah, ini tuh rasanya tawar banget. Jadi kita langsung siapin aja bumbunya. Yang penting bumbu micinnya. Bon cabai dan masako. Disini gua pake chopper dari Mitochiba. Kalo udah halus, langsung tuang aja di atas kerupuknya. Tuh aduk-aduk dan udah jadi deh kerupuk micinnya. Ini tuh beneran rasa micin dan keriuk banget. Buat yang suka micin kayak begini, selamat mencoba. Bikin kue lebaran yang wajib ada di setiap rumah. Kue ini tuh sultan banget. Bisa habis 2 juta. He canda juta. Yang nolnya dipacok ayam satu. Disini gua pake terigu, butter dan juga bahan-bahan yang lain. Dan jangan lupa, pake 5 butir kuning telur. By the way, gua bikin kue sultannya ukuran 1 kilo. Karena di rumah itu lebih banget bikin kue ini. Nah, kalo udah jadi semua kayak begini, tinggal dibulet-buletin aja. Dan dikasih selain anas di dalamnya. Udah tau belum mau bikin apa? Kue ini tuh favorit banget orang di rumah. Sampai mereka lagi bisa bikinnya. Untuk olesannya, gua pake gloss pengganti kuning telur. Dan kalo semua udah dioles, tinggal langsung di oven. Ovennya gua pake merek Mito. Nah, ini nih. Kue sultan kesukaan semua orang di rumah. Ini tuh beneran lembut banget. Dan kalian kalo nyoba bikin ini, anti gagal deh. Waktunya kita icip-icip ya. Sekali gigitan aja. Ini tuh lumer banget di mulut, guys. Saking lembutnya. Kalian wajib banget nih nyobain ini buat kue lebaran di rumah. Teng cham, ya次.